Dari Muhammad Gufron dari Surabaya Assalamualaikum Ustadz Saya mau bertanya tentang kunut subuh Sebenarnya kunut subuh ini sunnah, bid'ah atau wajib Saya masih bingung mau ikut pendapat yang mana Yang mana karena saya juga belum tahu pendapat yang paling kuat Saya sendiri belum banyak tahu tentang agama Dan saya belum lama mengenal manhad salaf Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih Berkaitan dengan kunut subuh Kunut subuh ini adalah termasuk dalam perkara pembahasan khilab yang muktabar Khilab yang itu khilab yang besar di kalangan para ulama Sebagian ulama seperti alimam syafi'i mereka menganggap Alimam syafi'i dan juga ulama-ulama yang lainnya Khususnya imam yang empat ya Imam syafi'i menganggap kunut subuh itu ada Ya sementara dari pendapat para ulama yang lainnya Di antara alimam Ahmad dan yang lainnya Imam Malik Mereka berpendapat bahwasannya kunut subuh itu adalah Sesuatu yang tidak ada di dalam sholat subuh Kenapa? Karena hadis yang berbicara tentang kunut subuh itu secara sanat itu do'if Maka kalau hadis do'if itu tidak boleh diamalkan Namun perlu dipahami Ketika ada satu masjid yang dia mengamalkan kunut subuh Karena dia memegang pendapat imam syafi'i Maka disini kita pun tidak boleh semerta-merta untuk langsung mengatakan mereka itu adalah orang yang seperti ini Sepertinya tidak Ya karena itu adalah khilab yang mutabar Ya jadi khilab yang itu diperselisihkan oleh para ulama Namun kalau secara dalil Secara penelitian dalil Apa yang disebutkan oleh para ulama Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh al-Bani Bahwasannya dalil yang berbicara tentang kunut subuh itu adalah dalilnya do'if Dan itu tidak bisa diamalkan Maka dari pendapat ini Kami secara pribadi Lebih memilih kepada pendapat Imam Ahmad Yang mengatakan kunut subuh itu Dan yang lainnya kunut subuh itu tidak ada Maka tidak ada yang namanya kunut subuh Kalaupun misalkan ini permasalahannya Sekarang kalau kita sholat di suatu masjid yang ada kunutnya Apakah kita wajib untuk mengikuti kunut Sementara kita adalah orang yang tidak Meyakini keadaan adanya kunut Maka disini kata para ulama Berdasarkan hadis Nabi SAW Bahwasannya Imam itu dijadikan untuk kita ikuti Ketika Imam tersebut adalah orang yang mengamalkan kunut Maka kita harus mengikuti gerakan Imam tersebut Ya untuk kita melakukan kunut Ya tapi dalam hati kita Kita tetap mengingkari bahwasannya kunut subuh ini adalah Perkara yang dalilnya tidak Tidak boleh diamalkan karena dia taif Ya kalau Anum jadi Imam Maka silakan Praktekan bahwasannya kunut subuh itu tidak ada Tapi kalau orang lain jadi Imam dan dia menggunakan kunut subuh Maka disini kita harus mengikuti Imam Nah disinilah dibutuhkan yang namanya berlapang dada Di dalam permasalahan ini Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang sudah lama dibahas oleh para ulama Dan kita tidak boleh apa namanya Istilahnya apa ya bahasanya Sudah tidak usah terlalu diperdebatkan lah masalah seperti ini Yang jelas kita Kita mengambil pendapat yang sekiranya itu merupakan pendapat yang paling roji di kalangan Para ulama Ya jadi kunut subuh itu kalau secara Penelitian dalil dan ini yang kami yakini Itu kunut subuh itu tidak disyariatkan dan sebaiknya Ditinggalkan saja Yang ada itu adalah kunut nazilah Ya kunut nawazil yang ada Itu kunut ketika ada turun Musibah Dan itu yang diajarkan oleh Nabi alaih salatu wasalam kepada kita Kalau misal si imam ini membaca kunut Lalu kita tidak mengikuti kunutnya Seperti itu apa Solat kita sah atau bagaimana Itu masuk ke dalam bagian Berarti kita menyelisih imam Dalam gerakan tersebut Solat kita tetap sah Tapi kita menyelisih imam dalam Apa namanya Perkara tersebut Ya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosa kita Sebaiknya tetap kita Mengikuti imam tersebut Ya kenapa Dikatakan tetap sah Seperti misalkan Pendapat sebagian ulama Ada orang masbuk Imamnya sudah Duduk Duduk tawar ruk Sementara kan kita baru dua rakaat Atau rakaat pertama Harusnya kan kita mengikuti imam Duduk tawar ruk juga kan Tapi sebagian ulama pendapat Bahwasannya Dia itu tidak apa Kalau dia tidak duduk tawar ruk Kalau dia Kalau dia meyakini bahwasannya Dia ini adalah Sedang ikut Rakaat pertama Dan rakaat pertama kan tidak ada Tawar ruk Ataupun Tasyahud pada rakaat kedua Dan itu kan tidak Tidak tawar ruk Nah ini Pandangan para ulama Berkaitan dengan seperti ini Solatnya tetap sah Ya Namun Disebaiknya dia itu Ya bertobat kepada Allah ta'ala Untuk dia menyelisihi Imam Sebaiknya tetap mengikuti imam Adapun kalau imamnya salah Maka Ya dosa kita juga Ditanggung sama Imam Ya Dan perlu untuk memberikan nasihat Kepada imam tersebut Bisa jadi karena Itu kejahilan dia Kalaupun setelah kita memberikan nasihat Ternyata dia tidak mau Maka sudah Kita hanya sekedar menyampaikan Kepada mereka Nah Ustadz Kalau Sekit lagi Ustadz ya Kalau Misalnya kita ikut Konutnya Kita tidak tahu Bacaannya Ustadz Hanya sekedar Mengangkat gini Seperti itu gimana Ustadz? Ya tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Yang penting kita mengikuti Gerakan imam Ya imam mengkat tangan Kita mengangkat tangan Ya itu yang disebut Walaupun tidak hafal Ya Yang penting kita mengangkat tangan